Nah disini saya punya merpati yang telo teman-teman Namun ini sudah alhamdulillah menuju 90% tingkat kesembuhan Cuman kalau bisa dibilang sih ini udah sembuh total ya Namun memang kalau merpati telo itu pasti aja ada yang cacatnya Gak tau kenapa ini gak digiringkan tapi giringnya keras banget teman-teman Nah tuh Nah Walaupun kepalanya masih miring-miring ya Ini teman-teman untuk si Prabu ini udah pernah juara ya Saya beli merpati nya sudah pernah dapet juara nih teman-teman Nah ini ya alhamdulillah ada terahnya juga Untuk karakternya saya lihat sendiri ketika merpati ini juara teman-teman Nah cuman ini apa namanya Si Prabu itu girinya begini teman-teman Girinya aduh kesetanan Gatau kenapa nih Gatau kenapa nih girinya selalu aja kayak gini dari sebelum terkena telo sampai terkena telo Pada waktu musim pancarobai ini terkena telo nih Cuman alhamdulillah setelah ada penanganan Saya juga udah pernah bagikan juga nih videonya Nah ini hasil merpati yang terkena telo Cuman ini rusak semua ya teman-teman karena giring sendiri teman-teman Sayap-sayapnya juga pada putus Nah ini ekornya juga tuh pada putus Kasiannya padahal saya nggak giringkan nih Tuh ini pada putus semua teman-teman Tuh dua ini sisa empat nih Harusnya kalau Nggak telo seperti ini Saya mau coba latih teman-teman Cuman ini kasian nih Tuh ini alhamdulillah girinya keras banget nih teman-teman Tuh edan Cuman saya juga ada lagi teman-teman Si Playboy Nah ini Playboy Tapi sebelum ke Playboy Saya mau kasih Lihat dulu nih si Sudawirat Sudawirat juga sama giringnya Wedan Ini merpati Empat merpati pada giring keras semua teman-teman Tuh Nah kita coba Panas-panasin aja dulu ya Bentar-bentar nih Lihat nih si Sudawirat Ini Tenaganya kuat pisang Naik naik Ini merpati kipas yang udah lama nggak dijodohan nih Let's go Jadi hampir semua merpati saya itu giringnya seperti ini teman-teman Ini ada rahasianya nih Tuh Nah Oke ini kan merpati Ibaratnya bisa dibilang Merpati ada terahnya Ada terahnya Jadi ya wajar seperti ini Nah Saya mau coba merpati yang dari pasar Yaitu si Playboy ini Oke saya ambil dulu Playboy 2 minggu nih Telat giring Eh telat giring Telat bertelur Eh itu si Raja Pukulnya malah masuk Tuh lihat Raja Pukul tuh giringnya Ini bisa luka parah betinanya teman-teman Kalau dibiarin aja Oke kita tes si Playboy ya Nah lihat nih Ini merpati yang dari pasar teman-teman Masih piyikan juga Baru satu kali ketemu telur Mana nih Nah Nih Ini Nggak kuat Kasian nanti sayapnya takut luka Saya umpetin dulu Jangan dikasih lihat dulu ya Biarkan merpati jantan ini untuk menaiki betinanya Ini gimana nih reaksinya nih Si Playboy gimana nih Ayo naik naik Manis Ayo Ini ada beberapa merpati yang Tidak ada tempatnya teman-teman Tuh Nah Nah ini merpati dari pasar teman-teman Nah Ini masih belajar tuh Tuh Ini masih belajar ya teman-teman Nah Masih belajar Giring Ini belum Belum-belum sempurna nih Tuh Ini masih belajar giring Tuh Nah ini cepat teman-teman Ini merepati balap nih Cuman Adies Nggak mau Kalau Diajakin latih merepati balap Pengennya Merepati kolong terus Ini padahal merepati balap Ini Gearnya keras semua nih Ini merepati yang dari pasar Teman-teman Saya beli harga itu 20 ribu Teman-teman bisa cek sendiri tuh Waktu saya Main ke pasar Kali Tanjung Nama penjualnya Pataka Ini kalau buat Gipai Gimana ya Ada yang mau nggak ya Kalau untuk Gipai ini Tuh Oke Saya simpen dulu Berikut Ini Raja Pukul Nah Kita tes juga Kegiringan Raja Pukul Ya teman-teman Eh Nah Mantap Sampai naik ya Sampai merepati jantan itu Naik ke Betinaan Raja Pukul Ayo bos Ruh Saya sampai Berkeringat nih Teman-teman Ini kalau diterbangin Mantep nih Ini nakal nih Si Telo nakal Teman-teman tuh Nah Sisi penduduk Sini dulu Kita coba Tes Si Prabu nih Merpati yang bekas Terkena Telo Bisa giring Seperti ini Ini Telurnya Udah jadi Udah menetes Tapi Mati teman-teman Belum rejeki Ini sebelum Terkena Telo Lebih parah lagi Teman-teman Kirinya Lebih parah nih Untuk yang Prabu Aduh Cepet-cepet Tuh Ini soalnya Aduh sih Ini untuk tipikal Merpati ini Jalurnya bawah nih Teman-teman Jadi ke bawah terus Terus Berantem Tapi gak mukul Jadi Jalurnya kalau sendirian Bawah Tetapi kalau ada Musuh Atau ada Gandengannya itu Mengikuti Lawan Jadi dalam artian Bukan mengikuti Di belakang Jadi mengikuti Gaya lawan Mau lawan itu Tinggi Atau Lawan itu Ke bawah Dia pasti ikuti Nah untuk Merpati ini Si Prabu Untuk Kalau di lombakan Hari Jumat Hari Sabtu Itu Gak pernah Dapet Teman-teman Tapi Kalau di hari Minggu Atau jarak Seribu Nah ini Baru dapet nih Jadi jarak jauh Ini untuk Si Prabu Jarak-jarak jauh Nah kalau untuk Jarak dekat Kurang memuaskan Karena Sprintnya itu Kurang Kalau Sama Raja Pukul Kalah Kalau Dilombakan di hari Jumat Atau hari Sabtu Cuman Kalau di hari Minggu Ini biasanya Jarang sekali Kalau musuhnya Mentalnya Kecil Udah pasti Kabur nih Sama ini Si Prabu Nah ini Ketika saya dapet itu Posisinya Uh Parah teman-teman Jadi Katanya sih Pemilik awalnya nih Yang sudah ngejuarain ini Katanya tuh Lagi dijemur Terus ada yang ngambil Terus Ininya Ekornya Bulu ekornya Dicabutin semua Cabutin Terus ininya juga Dicabutin sama nih Teman-teman Dicabutin semua Pokoknya Brundul Nah Pemilik ini Walaupun sudah juara Dia males Karena memang Lama teman-teman Ini juga di saya Udah lama nih Satu tahun lebih Nah Alhamdulillah Sudah beres Tapi Setelah beres itu Ketika mau dilatih Musim pancar oba Jadi kadang hujan Kadang panas Nah Semua merepati disini Hampir kebanyakan Pada sakit Ada beberapa Betinaan dulu Si Raja Pukul Itu Mati Nah ini yang Terkena Telo Teman-teman Alhamdulillahnya Sembuh Atas izin Allah ya Tuh Liatin tuh Terbangnya juga lucu Tapi Girinya Mantep ya Girinya keras banget ya Ini temboknya juga keras Teman-teman Ini saya simpen disini dulu Biar Betinanya itu Ngeremis Tuh Nah ini masih Liatin coba Teman-teman Bagian kepalanya Masih Sering muter-muter Nah tuh kan Betinanya ngeremis Tadi yang belum Siapa ya Oh ini Si sudah wirat Kalau sudah wirat Itu bagian mulutnya Sampai Kadang Kalau Giring Saya giringkan terus-terusan Itu Tuh Sampai berdarah nih Teman-teman Ini gak mau diem Tuh Tuh Ayam tarung nih Jadi Ini bawaannya ya Teman-teman Cuman saya tingkatkan Secara maksimal saja Ini kotor Nah jadi yang Namanya giring Merpati giring Ayam tarung ya Seperti ini nih Nanti saya Duetin Saya duetin Dengan Ini Tuh Tuh Saya duetin Cuman kalau ini Masih piyikan nih Belum terlatih Tuh Jangan kasihan ini Terantem Ini kalau Adesnya mau sih Mau melatih ini Di lapangan luas nih Teman-teman Tuh Giringnya keras banget nih Tuh Sayang kan kalau gak dilatih Ini memang lagi giringnya nih Saya biasanya Kalau gak ngertih Seperti ini aja Kayak gini aja Udah ngongok Barunya parunya Udah ngebuka ya Teman-teman Ini bagus juga Untuk biar Tepat juga Ke betinanya Walaupun memang Sudah tepat Tapi Tetap ya Kalau kita gak sempat Menerbangkan nih Kalau saya sih Jadi giniin Merpatinya Biar Staminanya itu Selalu prima Dan terjaga Tuh Ini kan sama aja Olahraga nih Tuh Kalau sudah parunya Kelelahan Saya biasanya Sudahi Nah Biasanya Saya melakukan ini Dua sampai Tiga kali Setelah istirahat nih Ini kan udah Istirahatin Oke Nah saya biasanya juga Walaupun merpati pihikan nih Kalau gak diterbangin ya Nah Tuh Lihat Tuh temen-temen Ini Bima Merpati Eh Bima Kok ingetnya Bima sih Playboy nih Tuh Tadi jodohnya sama Bima sih Adik Bima Kalau ini Untuk pernapasannya kuat ya Untuk si Playboy ini Agak kuat temen-temen Jadi Parunya Lama sekali Ngebukanya tuh Kontrolnya bagus nih Kontrol Emosinya Emosinya Cuman ini udah pasti nih Berani nih Temen-temen Ini masih pihikan loh Tapi udah Tuh Cuman masih agak sedikit Bingung ya Kebetinannya Kadang dia ngasal tuh Matuk tangan saya Tapi ini temboknya keras banget Ini Bima tembaknya Bahkan gak mau Saya simpen nih Tuh Bingung dulu Dibawa coba Nah Tuh Gak mau turun Temen-temen Gak mau jauh dari Betinanya nih Nah jeleknya ini Karena mungkin masih pihikan ya Jadi ketika Saya habis latih seperti ini Sampai Ketika menjelang Saya mau kasih makan nih Temen-temen Nyebelin Ini gak mau Jauh dari betinanya Betinanya selalu dipatukin Harusnya kan sudah ya Kalau masuk ke dalam kandang Atau kita mau beri makan tuh Nah kalau yang untuk si Playboy sendiri Playboy Iya cuman Playboy Sama Oh iya Si jaguar tuh Aduh Minta ampun Merpati dari pasar Giringnya Betinanya sampai gak mau makan nih Tuh Jadi agak kurusan sedikit Karena di dalam Kandang pun Selalu Mematukin kepalanya nih Ini si Playboy sama si jaguar tuh Giringnya Aduh Yang dari-dari pasar itu Temen-temen Kalau untuk ini Sudah wirat Alhamdulillah Walaupun giring keras kayak gitu Ketika dimasukin ke dalam Kandangnya itu Alhamdulillah Giringnya hilang Jadi Bukan giringnya hilang ya Jadi udah gak ngejer-ngejer lagi Ke betinanya Udah agak tenang Nah ini udah Parunya udah ngebuka Tuh Ih Bahkan gak mau disini Temen-temen Maunya Tuh Deket juga gak mau Ini udah istirahat Nah kalau untuk Si Prabu kan sudah Tadi Sudah saya naik turunin Nah tinggal ini nih temen-temen Sama nih Raja Pukul Ini Raja Pukul Jangan dilihat Kecilnya ya temen-temen Ini merupakan Tercepat saya nih Si Raja Pukul Hampir semua Kandang sini Kalah semua Dengan Raja Pukul Padahal perawatannya sama Nah Ini merupakan Yang cukup lah Usianya Udah dapet usia nih Untuk si Raja Pukul Anaknya tuh Di depan tuh Itu anak kan Si Raja Pukul Mirip dengan Indukanya ya Gak tau kenapa Raja Pukul Banyak kan anaknya Warna seperti Ini Raja Pukulnya tuh Saya pengennya Ganti gitu ya Teritis atau apa Biar agak beda sedikit Tapi gak apa-apa Wih Itu kayaknya juga jantan Nah gak tau kenapa Ini si Raja Pukul itu Kalau setiap punya anak Itu pasti Kembar jantan Temen-temen Saya juga gak ngerti Bingung nih Nah tuh Raja Pukul Lumayan kuat nih Tuh Kita lakukan terus Kalau saya pribadi Kalau untuk pihikan Biasanya saya hitung Nih Naik turun kayak gini Saya hitung Temen-temen Tapi kalau sudah Ibaratnya usia Biasanya saya gak menghitung Jadi gak ditarget Sampai parunya Ngebuka saja nih Kalau parunya Sudah ngebuka Terbangnya Sudah agak kelelahan Ya udah Saya hentikan Jangan terus-terusan Tapi kalau masih Pihikan itu Biasanya saya target Misalnya 20 Nanti besoknya Tambah lagi Seperti itu Karena pembentukan Volume otot Buat pembentukan Volume otot Nah kalau ini Untuk kebugaran Saja ya temen-temen Temen-temen juga bisa Melakukan hal Seperti ini nih Kalau gak bisa Dilatih Ketika merepatinya Giring ya tuh Oke Sudah cukup Raja Pukul Untuk pemanasan Hari ini Nah kalau ini kan Sudah nih Terus juga Kasian juga Kalau untuk si Prabu Temen-temen Padahal banyak yang Pengen giring ya Tapi susah Gak giring-giring Sayang gak digiringin Merepatinya Giring Kasian ya Uh Kan dia muter ya Kasian juga sih Tapi gak apa-apa bis Untuk melatih motorik juga Tapi tadi udah ya Tuh itu sayapnya patah tuh Karena ya Terbangnya gak bener Jadi seperti ini Nah Oke baik temen-temen Terima kasih Temen-temen sudah menyaksikan video saya Melakukan peregangan otot ya Kebugaran Merpati Empat pasang merpati Yang sedang giring Saya gak bisa main ke lapangan Dikarenakan Ada keperluan Tersore Jadi gak bisa main ke lapangan dulu Inilah Kebiasaan saya Jadi saya melakukan Push up Untuk kebugaran Merpati Sekian saja Video dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Bila mana ada kata-kata Yang kurang berkenan Nantikan video terbaru dari saya Akhir kata saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton